Terima kasih telah menonton Bulan Asada sudah hampir mendekati akhir Sebentar lagi tahun baru Saka akan datang Musim angin timur yang berhembus pada hari-hari Semenjak bulan Asada menapak semakin deras menapis lautan Sebuah rombongan jung yang terdiri dari satu jung induk yang berukuran besar Serta enam jung lain yang lebih kecil terlihat mendekati pelabuhan kambang putih tuban Layar telah digulung Pada satu titik yang sudah ditentukan oleh jurumudi dan mualim Jung-jung itu berhenti Sauh diturunkan Seluruh jung lantas berlabuh di pantai pelabuhan kambang putih tuban Kesibukan di pelabuhan kambang putih sempat terhenti Manakala setiap orang melihat jung tempur tengah berlabuh di pantai Namun begitu mengetahui bahwa jung-jung itu adalah armada laut Majapahit Kesibukan yang terhenti sejenak lantas berlanjut kembali Tuban adalah salah satu kota pelabuhan besar terpenting milik kerajaan Majapahit Selain pelabuhan Ujung Galuh dan Canggu Para saudagar manca negara yang hendak melakukan perniagaan dengan daerah di wilayah utara Jawa Sengaja berlabuh di pelabuhan kambang putih Wilayah tuban termasuk ke dalam wilayah keraton pamotan Negara bagian Majapahit yang dipimpin oleh bre pamotan sang sinagara Ayah kandung penguasa keraton keling Raden Kertabumi dan merupakan adik tiri dari Rani Suhita Raja Putri yang berkuasa di Majapahit sekarang Wilayah keraton pamotan meliputi daerah pesisir utara Piluluk di sebelah timur hingga tuban di sebelah barat Serta daerah pedalaman tenggulun di sebelah timur Hingga daerah pepadangan di sebelah barat Wilayah tuban sendiri dikepalai oleh seorang adipati Yang memiliki hak penuh pada daerah yang dipimpinnya Kini yang berkuasa di tuban adalah adipati wilwatikta Menantu dari adipati sepuh area adikara Tampak dari arah laut lepas Perahu-perahu sederhana mulai didayung ke pinggir Ada sekitar empat perahu yang dinaiki tak kurang dari sepuluh orang Pada masing-masing perahu Empat perahu itu terus didayung Angin laut yang bertiup ke daratan membantu pergerakan mereka Kedatangan empat perahu itu cukup menyita perhatian para penghuni pelabuhan Yang tengah sibuk menjalankan kegiatannya Tampak beberapa petugas pelabuhan Sudah berlarian ke bigir pantai Untuk menyambut kedatangan empat perahu yang turun dari jung tempur Majapahit Tak butuh waktu lama Empat perahu itu sudah merapat ke bigir pantai pelabuhan Kambang Kupih Beberapa petugas pelabuhan membantu para prajurit Majapahit Yang berusaha mengikatkan tali ke tonggak-tonggak yang terpanjang di tepi pelabuhan Setelah tali terikat Barulah satu persatu penumpang turun dari atas perahu Ada sekitar 26 prajurit Majapahit Yang turun silih berganti Berbaur dengan beberapa orang lain Yang berpakaian sederhana Tampaknya mereka terfokus pada seseorang yang tengah dalam keadaan tidak sehat Sosok yang tak lain adalah Syah Ibrahim Al-Akbar itu Tampak dengan hati-hati Dibantu turun ke darat Segera kemudian disusul oleh Kiseca Malela Selepas dari pantai Prenokor Rombongan prajurit Majapahit bergerak ke barat Menyisir bibir pantai Kamboja Kemudian Ayutaya Lantas merapat ke Patani di semenanjung Hujung Medini Dan terus bergerak ke selatan Hingga kemudian Barulah mereka sampai di Tumasik Pulau di ujung selatan semenanjung Hujung Medini Waktu yang mereka tempuh dari Prenokor Hingga Tumasik adalah satu bulan Sebab posisi hembusan angin barat Masih begitu deras mengarah ke utara Jung-jung Majapahit hanya berlayar dengan bantuan angin darat Dan angin laut semata Ditumasik Raden Aryabongah Memutuskan untuk menunggu hingga angin berganti haluan Hingga bulan Asada sudah menjelang Dan angin timur mulai bertiung Barulah Jung-jung Majapahit berlayar ke selatan Tetapi kesehatan Sheikh Ibrahim Al-Akbar Semenjak ditumasik mulai menurun Dalam pelayaran menuju Jawa Sheikh Ibrahim jatuh sakit Para tabib yang menyertai rombongan pasukan tempur Majapahit Merawatnya selama dalam pelayaran Karena keadaan sang Sheikh makin memburuk Para tabib mengusulkan kepada Raden Aryabongah Agar Sheikh Ibrahim turun ke darat Manakala nanti sudah tiba di pelabuhan Kambang Putih Angin laut tidak begitu mendukung proses penyembuhannya Setelah Jung-jung Majapahit sampai di pantai Tuban Raden Aryabongah Raden Aryabongah segera memerintah seluruh Juru Mudi Untuk melaburkan Jung di pantai Tuban Sheikh Ibrahim diusahakan untuk segera turun ke darat Demi kesembuhannya Raden Aryabongah Memerintah Kiseca Malela Untuk mengiringi Sheikh Ibrahim turun ke darat Bersama lima orang santri Dan 26 prajurit Majapahit Ratoan dan Truongnit Memilih ikut turun di Tuban Begitu juga Wan Kembang dan empat anak buahnya Jadi jumlah seluruh yang turun di Tuban Sebanyak empat puluh orang Syed Ali Murtazo sendiri Harus menuju keling Melalui pelabuhan ujung Galuh Kini hanya tersisa lima santri Yang dipilih untuk ikut menuju keling Setelah semua penumpang perahu Yang keluar dari Jung Majapahit turun ke darat Salah seorang prajurit Segera memberikan tanda dari pantai Dia mempergunakan isyarat tangan Di sana Di tengah lautan Sang Juru Mudi Dengan teropong kacanya Melihat isyarat tersebut Begitu isyarat sudah dilihat Ia segera memberitahu Raden Aryabongah Melalui seorang prajurit Begitu sudah mendapat laporan Bahwa seluruh penumpang Yang mengiringi Syekh Ibrahim Sudah naik ke daratan Tuban Raden Aryabongah Raden Aryabongah Segera memberi perintah Agar perjalanan menuju pelabuhan Ujung Galuh dilanjutkan Perlahan dan pasti Jung-jung tempur Majapahit Yang berlabuh di laut lepas Mulai bergerak ke timur Meninggalkan perairan Pantai Kambang Putih Di daratan Seluruh prajurit Majapahit Diperintah oleh Kisacamalela Agar membuat Tandu darurat Beberapa petugas pelabuhan Ikut membantu Sebentar saja Sebuah kursi rotan Telah berubah menjadi Tandu baru Kisacamalela Memutuskan untuk Membawa Syekh Ibrahim Yang tengah sakit Menuju Kesikharjo Yang terletak Tak jauh Dari pelabuhan Kambang Putih Kedatangan Rombongan Kisacamalela Disambut oleh Beberapa warga Kesikharjo Ternyata Disana Banyak penduduk Yang telah Memeluk Islam Bahkan Buyut yang memimpin Pedukuhan Kesikharjo Juga telah Memeluk Islam Kisacamalela Menemui Buyut Gesikharjo Dan memintanya Untuk menyediakan Tempat beristirahat Bagi Syekh Ibrahim Mendapat perintah Dari seorang Pejabat Majapahit Kibuyut Segera menyediakan Tempat tinggal Di rumahnya Sendiri Syekh Ibrahim Pun Segera mendapat Tempat khusus Disana Kedatangan Rombongan Pasukan Majapahit Benar-benar Menyita Perhatian Warga Kesikharjo Apalagi Mereka Mendengar Kabar Bahwa Seorang Ulama Dari Campa Masih Keturunan Para Syayid Dari Samarkand Bukoro Tengah Sakit Dan Dirawat Dibukuh Mereka Ulama Itu Sendiri Bernama Syekh Ibrahim Al-Akbar Namun Kata Samarkand Sebagai Kota Asal Usul Kakek Moyangnya Sangat Melekat Dibenak Para Penduduk Kesikharjo Mulailah Para Penduduk Menyebut Ulama Yang Tengah Sakit Dan Dirawat Di Tempat Mereka Dengan Nama Syekh Ibrahim Samarkand Orang-orang Jawa Lainnya Mulai Mengucapkan Kata Samarkand Dengan Logat Mereka Sendiri Yaitu Semarakondi Dan Hanya Berselang Beberapa Hari Saja Semenjak Syekh Ibrahim Al-Akbar Tinggal Di Kesikharjo Dengan Dikawal 26 Prajurit Majapahit Di Bawah Pimpinan Kisaca Malela Syekh Ibrahim Al-Akbar Lebih Dikenal Oleh Warga Kesikharjo Dengan Sebutan Baru Syekh Ibrahim Semarakondi Kisaca Malela Mendapat Perintah Dari Raden Aryabungah Agar Merawat Syekh Ibrahim Hingga Sembuh Total Sebelum Meneruskan Perjalanan Ke Keling Oleh Karenanya Selama Rentang Waktu Penyembuhan Itu Pasukan Majapahit Tetap Berdiam Di Kesikharjo Seminggu Telah Berlalu Kesehatan Syekh Ibrahim Al-Akbar Yang Kini Dikenal Dengan Nama Syekh Ibrahim Semarakondi Belum Belum Juga Menampakkan Tanda-Tanda Bakal Membaik Beberapa Tabib Diundang Oleh Kise Camalela Bahkan Juga Para Sinsi Cina Tetap Saja Keadaan Syekh Ibrahim Belum Juga Kunjung Sembuh Saja Tanda-Tanda Lava Saja Terima kasih.